Pengeroyokan terhadap perwira menengah Polri terjadi saat organisasi kemasyarakatan beruncuk rasa di depan gedung DPR-MPR kamis kemarin. Polisi menetapkan 15 orang sebagai tersangka. Polisi harus mengurai masa pandemok di depan gedung DPR-MPR karena macet terjadi akibat sebagian besar badan jalan tertutup. Namun entah apa pemicunya, masa mendadak beringas. Ini yang terjadi. Perwira menengah Polri, AKBP Dermawan Karuskali diserang pendemo. Akibatnya, korban yang menjabat kepala bagian operasional di telantas polda Metro Jaya mengalami luka di kepala bagian belakang. Tak cuma polisi, seorang pengendara motor yang melintas juga mendapat kekerasan dari pendemo yang berasal dari sebuah ormas. Lanjutkan perjalanan Anda. Untuk dari penganiayaan ini, sebanyak 21 anggota ormas pun ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah pelaku membawa senjata tajam. Dalam demo tadi, satu anggota Polri, atas nama AKBP Karuskali, dari Direkturat Polintas Kota Metro, mengalami luka-luka yang cukup serius. Dari 21 orang yang ditangkap, 15 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka lantaran membawa senjata tajam saat demo berlangsung. Rupanya tak hanya senjata tajam. Dari para tersangka, polisi turut menemukan dua butir peluru kaliber 38mm yang biasa digunakan senjata api jenis revolver. 15 orang tersangka yang saat ini sudah ada di belakang, mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah dilakukan pemeriksaan awal bahwa mereka semuanya membawa senjata tajam. Terhadap mereka semua ini akan kita lakukan tindakan hukum, yaitu proses hukum berjalan kepada mereka. 15 orang tersangka ini, mulai malam hari ini tentunya akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan sudah barang tentu akan dilakukan penahanan. Lalu, bagaimana dengan kondisi korban? AKBP Dermawan Karoskali harus dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, karena sejumlah luka di kepala dan perut akibat pukulan benda tumpul. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, kondisi kabak ops Dirlantas Polda Metro Jaya itu kini mulai stabil. Banyak luka hematoma maupun luka robek di bagian kepala dan bagian perut, terutama trauma akibat benda tumpul. Jadi itu cukup banyak sekali dan terjadi penurunan kesadaran. Saat ini kita terus melakukan upaya penyembuhan, dilakukan satis dan lokal CT scan, termasuk juga untuk pemeriksaan jaringan dalam dan termasuk bagian kepala. Wanda harusnya dari masyarakat mudah-mudahan anggota kami tidak terlalu parah dan bisa segera sembuh. Berunjuk rasa sejatinya tak dilarang, asalkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun membawa senjata tajam dan bahkan menganiaya polisi tentu tak dapat dibenarkan. Proses hukum terhadap 15 tersangka kini sudah mulai berjalan. Mereka dijerat undang-undang darurat karena membawa senjata tajam. Polisi juga akan memeriksa koordinator demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban atas aksi anarkistis yang terjadi. Tim Liputan, Kompas TV Untuk perkembangan terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV Amrina Rida di Mapulda, Metro Jaya. Rida, apa update terbaru dari kasus pengeroyakan polisi saat demo kemarin? Apakah ada tersangka baru? Ya, apa sekali sehingga saat ini baru 15 anggota dari organisasi masyarakat yang melakukan demo di depan gedung DPR-MPR kemarin yang ditetapkan sebagai tersangka. Memang berdasarkan keterangan dari Kabupat Humas, Polda Metro Jaya, yaitu Kompas Pol, Endra Zulpan, kemarin polisi menangkap 21 anggota dari organisasi masyarakat yang melakukan demo kemarin. Namun, dari 21 yang ditangkap, baru 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 15 orang ini ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau, belati, dan tidak hanya itu, bahkan kemarin kepolisinya menemukan adanya peluruh yang dibawa oleh peserta demo ketika melakukan demo di gedung DPR-MPR kemarin. Oleh karena ini, nantinya 15 tersangka ini akan dikenakan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1959. Sementara itu, 6 anggota lain saat ini statusnya masih diperiksa sebagai saksi seperti itu. Terkait dengan apakah akan ada tersangka baru atau tidak terkait dengan hal ini, tentunya kita masih harus menunggu keterangan resmi dari kepolisian karena kita tidak dapat berasumsi. Paskalis. Bagaimana dengan koordinator demonstrasi kemarin? Apakah sudah diperiksa oleh pihak polisi? Ya baik, hingga saat ini belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Jadi memang kemarin polisi ada rencana untuk melakukan pemanggilan terhadap koordinator atau penanggung jawab pada demo yang dilakukan di gedung DPR-MPR untuk dimintai keterangan. Namun kepolisian sendiri tidak memberikan keterangan secara rinci kapan akan dilakukan pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap koordinator dan juga penanggung jawab ini. Yang pastinya nantinya koordinator dan juga penanggung jawab demo ini akan dimintai keterangan terkait dengan tindakan anarkis yang dilakukan oleh pengunjuk rasa dan juga terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa terhadap salah satu anggota aparat kepolisian yang korbannya adalah AKBP Dermawan Karo sekali. Paskalis. Ini kemarin juga ditemukan ada senjata tajam saat unjuk rasa. Nah apakah itu ada penyelidikan lebih lanjut soal temuan dari senjata tajam yang dibawa oleh para pengunjuk rasa kemarin? Ya memang senjata tajam ini ditemukan dalam demo kemarin hingga saat ini senjata tajam ini diketahui dibawa oleh 15 tersangka itu dan 15 tersangka itu pun saat ini masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan hukum dan juga pemeriksaan lanjutan terhadap 15 tersangka yang kedapatan membawa senjata tajam. Jadi memang senjata tajam ini baik itu berupa pisau maupun belati akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Bagaimana dengan polisi yang kemarin menjadi korban? Bagaimana kondisinya? Ya pada saat demo di gedung DPR-MPR kemarin memang ada satu anggota kepolisian yang menjadi korban tindakan kerak-kerasan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa. Korbannya seperti yang saya bilang tadi adalah AKBP Dermawan Karo Sekali. Pada saat kemarin terjadi tindakan kekerasan AKBP Dermawan Karo Sekali sempat mengalami luka-luka yang cukup serius sehingga akhirnya ia sempat mengalami penurunan tingkat kesadaran dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Polri di Kramanjati, Jakarta Timur. Dan juga berdasarkan keterangan dari di lantas polda Metro Jaya yaitu Kombes Sambode Pornomoyogo hingga saat ini kondisi dari AKBP Dermawan Karo Sekali masih dirawat di RS Polri Kramanjati dan juga diketahui mengalami luka-luka seperti luka hematoma di bagian kepala dan juga di bagian perut terdapat robek-robek seperti itu. Namun apakah nantinya robek di bagian perut ini apakah dikarenakan adanya senjata tajam pada saat demo tersebut masih harus menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit di RS Polri tersebut. Kembali ke studio, Paskalis. Baik, terima kasih banyak Amrina Rida melaporkan update terkini dari kekerasan yang terjadi pada unjuk rasa kemarin di depan gedung MPR-DPR. Terima kasih Amrina Rida.